halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel video hari ini aku khusus jalan-jalan keliling di tepi pantai hongkong ya sambil menikmati pemandangan hijau dan pemandangan kota gedung-gedung pencakar langit ini adalah salah satu pameran yang berada di tepi pantai gak tau itu di dalam kotak gitu di pacang terus ini adalah taman teletabis aku menyebutnya taman teletabis tapi ini disini disebut airport taman apa lupa lah pokoknya itulah seperti itu karena dia berbentuk bulatan-bulatan gundukan gitu terus ada lubangnya kayak yang pernah nonton teletabis berarti kita seumuran dan tau itu adalah rumah teletabis kemudian di sebelah sini itu adalah pemandangan laut dan di depannya lagi itu sudah kota lagi guys jadi ini hanya terhalang laut aja jadi misalnya kalau kita mau ke depan sama sana itu kita bisa naik kapal dan disana ada pelabuhan tersendiri sih naik kapalnya itu gak mahal guys cuman 4 atau 5 dolar gitu dan ini pemandangan taman di bawah kotanya itu ada gedung-gedung tinggi pencakar langit kemudian di depannya sini itu adalah pantai dan pantai ini setiap ada kembang api perayaan hari-hari tertentu gitu biasanya disini ada kembang api dan kembang apinya itu diletakkan di tengah-tengah laut itu sana jadi ada perahu gitu terus perahunya itu gak tau diriset gimana ya karena Hongkong terlalu canggih sih ini menurut aku kemudian dibikin kepiar-kepiar kembang api gitu terus pokoknya indah banget deh disini setiap tahun baru itu pasti ada kembang api ya gak cuman disini sih aku kira dimanapun pasti ada ya kembang api di setiap negara tapi disini tuh bener-bener indah banget kemudian di setiap gedung-gedung itu juga ada kembang apinya gitu entah di gimana lah pokoknya terlalu di luar logika lah dan enaknya di pantai ini nih guys kalau misalnya musim dingin memang agak dingin sih karena tau sendiri di tepi pantai itu anginnya gede jadi harus pakai jaket ya hati-hati yang kesini musim dingin harus pakai jaket karena takutnya nanti drop pulang-pulang terkena angin gitu kan nah kalau misalnya musim panas tuh disini enak banget semilir anginnya terus ada kursi buat itu rebahan atau bisa duduk-duduk gitu oke guys markijan mari kita jalan sampai ke ujung aku mau jalan sampai ke ujung sampai di stasiun kereta api ya disana karena kata temanku disana ujung ada stasiun kereta api sekaligus aku mau pulang naik kereta jadi disini untuk waktu pas musim dingin itu malamnya lebih panjang daripada siang guys kalau siang hari disini sampai jam setengah delapan malam itu masih terang benderang bahkan jam tujuh malam aja itu masih ada sedikit matahari baru terbenam gitu tapi kalau misalnya musim dingin nih malamnya tuh lebih panjang daripada siang guys terus pagi paginya itu jam tujuh itu masih agak gelap-gelap gimana gitu ya gak gelap sih cuman remang-remang hampir apa namanya hampir terang gitu lah apalagi jam 6 pagi itu masih gelap banget kayak awis subuh gitu dan seperti itulah waktunya karena musim dingin memang malamnya lebih panjang daripada musim panas kalau musim panas itu malamnya lebih pendek siangnya lebih panjang gitu selamat menikmati 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 hari ini cerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan ini selamat menikmati